Selamat pagi 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 Amin Selamat pagi 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 Tuhan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bapak Selamat pagi 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 pasti pertama kali kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat jika jemaat tempat ini yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan juga terima kasih untuk Pak Tony dan Bu Yanni yang juga lama tidak terjumpa ya dan juga saya jaga ini kerjain juga sejak saya mengukuhkan pendeta Iwanto baru sekali juga dan datang mengukuhkan lagi puji Tuhan ya, ini luar biasa nah, hari ini kita akan belajar pendapatan Tuhan yang sangat menarik sekali, yaitu terambil dalam 2 Timotius 2 ayat 1-7 saya berjudul selalu siap melayani sebab itu, hai anakku, jahilat kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus nasihat ini diucapkan oleh Rasul Paulus kepada anak kesayangannya, anak rohaninya, yaitu Timotius Timotius yang waktu itu masih muda sekali kira-kira umur sekitar 19 tahun nah, oleh anak itu perlu sekali Paulus melengkapi dia Paulus menolong dia untuk terus punya semangat untuk selalu melayani sekuat apakah panggilan dan melayani Tuhan apakah apakah sebagai pendeta atau sebagai pembalasidang panggilan sebagai pendeta atau pembalasidang adalah panggilan yang mulia dan terhormat cocok cocok mas hadiat ya kalau gak cocok di cocok di dalam 1 Timotius 3 yang 1 berkata benar-benar perkataan orang yang mengenangi jabatan pemilik jemaah menginginkan pekerjaan yang indah dan ini harus dihimani oleh mas hadiat ini harus diakini bahwa tidak salah betul sekali saudara mengambil bagian pelayan ini karena tugas ini adalah tugas yang mulia tugas yang indah walaupun panggilan pelayanan adalah panggilan kita semua dan kalau saudara dan saya melayani itu merupakan ucapan syukur karena kita sudah mendapat anugerah Tuhan kalau panggilan itu adalah panggilan yang mulia harus bahagian menerimanya dikandisir ya nanti pacarnya kalau nikah juga dikandisir humpung belum nikah coba dipandang itu masih panggilan pulak panggilan cepat dipandang supaya nanti kalian menjadi pasangan yang dipanggil oleh Tuhan karena panggilan itu bukan yang datang kepada kemas juga datang kepada calon istri oleh karena Pak Tony semalam saya terus kerjain dia segera menikah supaya enak bisa ada temen yang menikmati nah karena itu jangan meneru dan bahkan berkata rasanya Tuhan salah mengambil saya sebagai pendeta atau gembara percaya panggilan semua gembara tidak karena panggilan yang salah tidak panggilan tersebut berhubungan dengan panggilan surgami setiap orang pasti merindukan masuk surga seorang yang menjadi gembara yang terus mendorong banyak orang untuk mendapatkan surga bukankah panggilan itu panggilan mulia gembara harus suka berdoa harus suka membaca firman Tuhan membawa orang masuk dalam surga tapi pak gembara jangan masuk neraka itu luar biasa itu harus dipegang nah oleh karena itu panggilan itu adalah panggilan dan mulia dan tidak akan menjadi mulia kalau gembara tidak berani mengatakan hal yang benar dalam aktifah sekalipun firman itu tidak mengenakan telinga dan hati jadi jika itu benar firman pasti akan membawa kebaikan nah seorang gembara tidak akan menjadi indah tidak menjadi mulia kalau panggilan itu tidak dihidupi rusaknya panggilan itu adalah kadang gembara sendiri yang merusaknya kalau tidak komitmen dalam pelayanan sebagai seorang gembara itu akan merusak sendiri citra panggilan mulia itu gembara jangan mikir rumah apalagi mikirin tanah yang penting tiap minggu bisa berbah jemah senang gajinya tambah yang pertama gembara kita karena seorang yang tahan 2 Timotius 2 ayat 3-4 yang tadi dibaca rupanya harus menasihati kepada Timotius itu untuk menjadi seorang pendeta itu seperti tentara kita sudah membaca apa artinya artinya seorang tentara itu harus berjuang untuk terap setia berjuang untuk memajukan pelayanan berjuang untuk patuh dan tidak mengeluh berjuang dengan daya pikiran dan dana itu harus luar biasa kalau pendeta percaya pada Yesus berkah menalik terus hidup selalu terurus badan tidak akan kurus gembara mendapatkan berkat yang luar biasa jadi seorang gembara sidang harus tak seperti tentara lalu selanjutnya yang kedua gembara sidang adalah seorang yang disiplin nah itu digambarkan seperti olahraga ya itu saya melihat misi itu kan pemain top ya bahkan tidur saja dapat bayaran luar biasa itu waktunya itu 20 ribu per detik kalau nantir kita itu cukup semenit keperangkat semua luar biasa ya luar biasa nah oleh hal itu seorang yang tidak lakukan harus memiliki kedisiplinan dan harus menggambarkan seperti seorang olahraga seorang olahraga itu adalah seorang yang sungguh-sungguh memiliki kedisiplinan yang baik ia menguasai diri untuk terus berkomitmen ia terus berlatih dan belajar untuk melengkapi diri bahkan seorang gembala yang berdisiplinan itu menggunakan waktunya dengan baik bahkan menorehkan prestasi pelayanannya sampai akhir dengan bahagia itu luar biasa itu penting ya saya dan pendeta juri dan pendeta edud ini belum mengakhiri pelayanan kami ingin mengakhiri pelayanan ini dengan bahagia dan itu seorang gembala sidah yang harus mendisiplin dirinya seorang olahraga pasti mendisiplin dirinya dengan baik saya tidak bisa disiplin soal makan pengennya dia tapi pengen saja tetapi tidak berhasil rupanya seorang olahraga harus menjaga postur tubuhnya supaya dia keluar disinilah harus menasihati kepada Timotius yang masih muda itu kamu harus disiplin supaya panggilan yang mulia menjadi tetap eksis di dalam diri karena kamu tetap menguasai diri bahkan dalam satu yang lain dia berkata kuasailah dirimu dengan kamu menjadi seorang pemuda yang suci menjaga kekudusan menjaga perkataan menjaga tingkah laku dan bahkan menjaga terhadap itu seorang hamba Tuhan yang menurut harus disiapkan kepada Timotius yaitu harus memiliki disiplin dan lalu yang ketiga karena waktunya 15 menit nanti diundang lagi supaya waktunya lama gembala sedar adalah gembala yang tekun saya melihat harus memberikan satu hal yang luar biasa gambaran yang ketiga adalah gambaran seorang petani yang tekun mengapa seorang petani jadi tekun dia mengerjakan seorang gembala sedar yang tekun adalah mengerjakan tugas pelayanan dengan setia lalu mengerjakan tugas pelayanan dengan tidak mudah putus asa lalu mengerjakan pelayanan dengan penuh keyakinan akan diberkati itu yang semalam kita bicarakan yakin mas adika disini pasti diberkati mas adika tapi temas itu tidak seperti di terbiarkan dulu baru percaya lalu mengerjakan pelayanan penuh semangat dan bahagia seorang petani itu tidak bisa memaksakan padi yang terpanel kalau dia menanam dia menunggu 4 bulan baru panen dia tidak memaksa padi besok 2 bulan panen tidak bisa oleh karena seorang pertani harus tepunan dan dia yakin ketepunan itulah yang akan membuat padi yang ditanam yaitu panen dua hari yang harus mendapat kabar sangat berinspirasi ketika saya baca tapi akhir membacanya saya kecewa seorang umur 40 tahun dalam waktu satu bulan bisa membuka minir market empat empat saya pakai saya saya mulai membaca apa yang ditercatannya bekerja mulai jam 2 pagi sampai jam 4 modalnya libis buat saya sadar ternyata menjebol minir market ternyata membuka ada seorang petani namun jahit dalam 4 bulan laku 2 ternyata jahit dan tantanya dijual jadi ketika saya beli disini ini luar biasa oleh karena ketika manus menanggalkan tentang kisah ini seorang petani itu berbicara tentang ketekunan yang tidak pernah putus asap dia merawat terus dia terus merawat membersihkan tanamannya dengan satu penuh keyakinan bahwa tanaman yang ditanam itu yang dirawat itu pasti nantinya akan berbuah dia gak pernah memaksa untuk cepat berbuah tetapi dia punya keyakinan pasti akan berbuah kalau dirawat itulah mas kejidia lakukanlah tugas paham bila tepat ini seperti yang pertama seperti apa seorang seorang tentak tetak lalu yang diulah menjadi seorang olahraga harus disipin dan yang ketiga harus menjadi seorang yang tetak yaitu siap untuk melakukannya atau siap untuk tegung saya percaya ketiga hal ini kalau pas adil pasti akan menjadi teja yang bertunjuk amin akhirnya keirian yang berbadi cukup setia Tuhan yang berat terima kasih ya Tuhan Tuhan begitu baik mengasihkan dan di alam firman yang sangat singkat ini memberkati kita semua khususnya mas aditia kira panggilannya di tempat ini menjadi panggilan yang kokoh kuat tanggung seperti seorang tentara yang selalu siap dan taaf seperti seorang olahraga yang mendisiplin dirinya untuk satu tujuan yaitu hadiah dan seorang petani yang takun dan penuh keyakinan bahwa apa yang dikerjakan pasti membuangkan hasil kiranya Tuhan memberkati mas aditia dan Tuhan juga memimpin menertai sepanjang pelayarannya nanti di tempat ini dan di lapisan kami sudah siap berbeda dan nama Yesus kami berdoa amin puji nama Tuhan berima Tuhan yang sungguh berkati amin kita berkati amin khusus Bapak gembalasidang yang akan ikut-kukam pada pagi hari ini siap untuk taaf siap untuk disiplin siap untuk tegur puji nama Tuhan kita akan bersama Tuhan pada selanjutnya sebelum kita masuk di pembunguhan kita akan bermat Tuhan tinggal puji nama Tuhan kita tugas kami kita berkuti bersama-sama berikan pada kami hati yang berkasih jiwa iman yang perlu mengenang kasih Bapak mereka yang dalam mereka yang tersesat hati yang menibat seperti hati Yesus Yesus Tuhan Tuhan hidup bersama-sama beri kebanyakan hati-hati Tuhan 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 roh yang melayani dan menyerangkan hati Tuhan dan menyerangkan hati Tuhan dan menyerangkan hati Tuhan itu yang ku ingin kita masuk pengukuhan kepada Sidang yang dilapati oleh pendentang selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus Christus terima kasih untuk Bapak Safari, Pak Batis Filosif yang sudah mengundang kami untuk boleh hadir pada kesempatan tadi malam dalam rangka pemantapan dan pemekalan setahunan dari Bapak Thomas Aditya yang senang boleh melayani bersama Bapak Ibu dan Saudara kesempatan ini kita akan mengukuhkan untuk Bapak Thomas Aditya sebagai gembala jemaat dari Safari, Pak Batis Filosif oleh karena itu saya mengundang Bapak Thomas untuk masuk ke depan kita akan mengucapkan janji kami mohon Sidang jemaat untuk boleh berdiri kita akan mengucapkan janji janji dari Sidang jemaat nanti saya akan nanti kita akan mengucapkan janji Sidang jemaat akan mengucapkan janji saya beri hitungan 3 kali kemudian Pak Tumas juga akan mengucapkan janji kepada jemaat jadi jemaat mengucapkan janji kepada Pak Tumas dan Pak Tumas mengucapkan janji kepada jemaat oke disiapkan untuk proyektornya nanti sidang jemaat 1, 2, 3 dan nanti jemaat sama rupa Bapak Thomas Aditya mengucapkan janji berjanji akan mengucapkan janji setelah proyek jemaat sesuai dengan Tumas yang tak memperma'i memperma'i menyokong dan berasal Bapak Thomas Aditya setelah selesai selesai kembali saya setelah terima kasih terima kasih berupa Pak Tumas akan mengucapkan janji bagi jemaat saya Thomas Aditya SDH dengan keyakinan penuh menerima tugas untuk menjadi kembali Sidang Safari Mahbab Disperoship selanjutnya saya berjanji untuk memenuhi dengan sebaik mungkin kewajiban saya sebagai Bapak Sidang sesuai dengan pimpinan Rauh Kudus terima kasih demikian janji dari jemaat dan juga janji dari Bapak Thomas dihadapan Tuhan untuk saling menghargai saling menghormati saling mengasihi di dalam pelatih pelayanan ini selanjutnya saya mengundang bendita Hedi Sujalo bendita Edwin Halimut kita bersama-sama Pak Thomas mengambil posisi untuk kita doakan jemaat juga akan mendoakan jemaat tetap berdiri kita akan mendoakan Pak Thomas Bapak yang penuh kasih Tuhan Yesus Kepala Gereja yang mendirikan gereja kami datang kepadamu ya Bapak di dalam nama Kristus Yesus dengan pertolongan Rauh Kudus kami menghadap tatamu yang suci memohon berkat atasmu terhadap saudara kami Bapak Thomas Haditya kiranya Rauhmu akan menyertainya di dalam pelayanan penggembalaan di gereja ini Tuhan kiranya karunia-karunia Rauhmu memperlengkapi hambamu ini di dalam pelayanan penggembalaan melaluinya kiranya banyak jiwa yang dimenangkan dan dimuritkan untuk menjadi kawan sekerja Rauhmu ya Tuhan Yesus Kristus di dalam mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini kami berdoa kiranya kekuatan terus ada di dalam dirinya karena penyertaan Tuhan kami berdoa kiranya engkau memperlengkapinya dengan segala hal yang dibutuhkan kiranya engkau membentenginya dari kuasa-kuasa kegelapan dari masuk-masuk orang jahat kiranya engkau memberkatinya tak kalah berumah berumah tangga istri dan kuat kiranya mendukungnya di dalam pelayan pekerjaan Tuhan kiranya ku memimpin hamba-mu ini untuk bekerjasama bersama jemaah Tuhan ini untuk memuliakan Tuhan terima kasih Bapak dengan pertolongan roh kudus yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Buya Bapak di surga terima kasih Bapak Haleluya Amin Kami mengundang Bapak Bapak Tuhan semampu untuk menandatangani diakan pengukuhan gembara sidang Selanjutnya Bapak Kami akan menyerahkan biarkan gembara sidang kepada Bapak Thomas Aditya Terima kasih Silahkan Bapak Bapak Thomas juga silahkan berhubung kembali Demikianlah Bapak Ibu dan Sudara proses pengukuhan Bapak Thomas Aditya sebagai gembara sidang dari Safari Pas Baptis Filosip Tiba Saatnya kita akan mendengar sepatan berwarna kata dari Bapak Tony Sumako sebagai elders di diri Cami Mari Sudara Sudara-sudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Pendeta Dwi Junaidi Yang Aku hormati berserta Ibu dan Bapak Edi Sudarward di sebelah Ibu dan Bapak Pendeta Edwin dengan Ibu dan juga Pendeta muda Thomas Aditya Nggak aneh Pak Bapak Ibu Ibu sekalian kalau yang namanya Thomas lebih besar selama saya tahu demikian mungkin ada yang terseker langsing itu itu luar biasa jadi kami sangat berbahagia pada hari ini gereja SBBF di Bogor ini Cisarua Bogor dikukuhkan seorang gemela sidang yang akan memimpin di SBBF di Cisarua ini sungguh sangat bahagia saya pikir rekan-rekan sekalian juga mempunyai perasaan yang sama tadi disampaikan kenapa Pak Pendeta Edi Sojarwa sudah hampir 4 tahun lebih banyak saya tidak pernah ke sini betul sekali jadi saya punya prinsip begini Pak Taman Sabari dibangun dimulai dari sirkus kita menjalani sirkus lebih dari 20 lebih hampir 30 tahun mulai dari anggota 96 orang pada saat seorang pendeta datang untuk melayani kami dan ternyata dimulai dari nolong yang percayakan Tuhan Yesus Kristus menjadi 70 orang lebih yang selalu mengikuti kebahagiaan pada minggu pagi dan di pelayanan kami juga kami selalu berdoa sebelum pertunjukan dan lain sebagainya luar biasa Tuhan sangat memberkati dari situlah kita juga diberkati dari Taman Sabari yang saling ibu bapak sekalian kita punya 1200 tenaga yang bekerja di Taman Sabari dibina dari 96 sekarang 1200 belum berikut keluarga harus turis sirkus tidak ada keluarga saya bermimpi suatu saat mungkin 25% saja orang-orang yang ada di Taman Sabari ini yang bekerja untuk melayani dan berkarya di Taman Sabari ini percayakan Tuhan Yesus dan dapat diselamatkan dalam hidupnya dan keluarganya saya akan merindukan itu saya ingat pada 4 tahun yang lalu kita berpikir pada saat itu ada Pastor Rony disini dan mungkin rekan-rekan juga tahu ingin memperluas gedung ini karena sudah dianggap agak sempit akan memperluas gedung ini ke belakang dan malah dinaikkan satu tingkat sehingga sehingga bisa menampung lebih kurang 85-90 orang ternyata selama 4 tahun kita berkurang berkurang hanya ada jemaat yang hati itu lebih kurang 35-45 antara saya pikir termasuk para pemain musim penyanyi dan penyanyi dan lain sebagainya jadi kami rindu sekali kepada pendeta muda yang saya selalu mengingatkan ini jumlahnya bagaimana kita membawa domba-domba kita itu percayakan Tuhan Yesus sehingga mereka diselamatkan dan mereka bisa berkarya disini sudah suatu yang terbiasa itu harapan kami Pak Edi Sejarwo Pak Pendeta Edi Pendeta Dwi Pendeta Edwi jadi itu harapan kami dan saya pikir ini harapan juga semua yang hadir pada hari ini jadi itu pesan saya saja saya sangat merindukan itu karena selama 4 tahun ini kayaknya kita tidak ada tombak di sana anggota kerja kita jadi dengan dengan jumlah sekian kita bisa berjahat karena di dalam pekerja ini banyak yang mudah-mudah dan banyak yang perlu dukungan bantuan dan memberi dukungan mereka dalam hidup mereka masing-masing saya kira ini kesempatan yang baik untuk kita masuk mulai menjelaskan apa pentingnya seseorang itu percayakan Tuhan Yesus Kristus saya kira ini yang bisa saya sampaikan saya juga tidak kalah dengan pendeta Edi saya ada pantun biarlah orang menanam puluh kita tetap menanam padi biarlah orang tetap berbusu dengan kita kita tetap berbaik hati baik untuk menerima Berkata daripada Tuhan Akhirnya Engkau diberkati Dalam setiap Pekerjaan dan usaha Biarlah bisa menjadi Berkat dan terang Bagi di dunia sekitar Pulanglah dengan Sukacita dan damai sejahtera Daripada Kristus Yesus Dari surga Amin Iman Moga Iman Moga Amin 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini